Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat-sahabat para pecinta Berbudaya dengan keris bukan dengan lingkis Teman-teman sekalian di sore kali ini Ada salah satu keris yang ingin saya bahas Yang dalam hal ini keris ini lebih mengedepankan sisi esoterinya Atau dari sisi magis Atau dari sisi supranaturalnya Karena memang keris ini Berasal dari Suatu kerajaan yang berusia Kira-kira sudah seribu tahun yang lalu teman-teman Nah keris apakah itu Mari kita langsung saja membabar keris ini Atau pusaka ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Nah kalau kita memandang dari sisi warangkanya Maka ini adalah warangka Biasa dikatakan oleh orang berkerisan itu Sandang walikat Nah saya rasa kalau secara tampilan sandangan ini sudah cukup eksotis Dan amat sangat layak untuk di koleksi Di pacang, di lemari maupun di dinding rumah Untuk sebagai penandaan bahwa kita memang peduli kepada kebudayaan Begitu ya Oke langsung saja teman-teman Mari kita buka Bismillahirrahmanirrahim 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 35 cm Mas kenapa kok gripis seperti itu mas Mungkin itu ada pertanyaan di menang anda teman-teman Perlu saya katakan teman-teman sekalian Ini adalah keris bertangguh singosari Yang sudah berusia kira-kira Hampir seribu tahun ya Jadi singosari itu keberadaannya seribu dua ratusan tahun yang lalu secara masai Nah Untuk dapurnya sendiri teman-teman Ada tekel alis Ada becetan Disini ada serawain Dan disini ada kereneng Dan ini merupakan dapur jala Biasa orang menyebut Keris ini atau pusaka ini Dengan sebutan Keris jala Singosari Singosari ada beberapa varian yang diciptakan Yaitu Keris berdapur Betok Ada betok sigar jantung juga Ada betok brojol Dan ada juga jala singosari Dan juga ada keris yang berluk teman-teman Yang ditemukan Di Pada era-era Saat ini Nah Sahabat-sahabat sekalian Kalau kita melihat teman-teman Bagaimana karakter-karakter keris singosari Yang diakini Oleh seorang perkerisan Dari zaman dulu Bahkan sampai saat ini Itu sebagai tindih teman-teman Tindih itu apa mas Sandrian Tindih itu adalah Satu Benda pusaka Yang apabila anda mempunyai Koleksi-koleksi di rumah Maka benda Tindih tersebut Sebagai penetralisir Aura-aura negatif Atau aura-aura hitam Pada keris-keris lainnya Sehingga Dapat ternetralisir Teman-teman Ya Dapat diredam Aura-aura Magis yang Negatif Karakter daripada keris singosari Teman-teman Kiri khas daripada keris singosari Melihat dari sisi Wasi yang hitam pekat Keabu-abuan Wasinya ngelempung Ya Dan lumer Karena begitu tempaannya Diperkirakan tempaannya Mencapai 2400 Kali lipat Bagaimana Keistimewaan Dan Kekuatan daripada keris tersebut Sahabat-sahabat sekalian Suatu kondisi Politik Kondisi Sosial Ekonomi Pada waktu Era kerajaan dulu Itu berpengaruh pada Karakter-karakter Besi dan kerisnya Teman-teman Sebagaimana Keris singosari Bagaimana Era singosari Lambang Pada waktu itu Orang-orangnya Tegas Gagah Dan terkenal Ofensif Karena Dimasa singosari Merupakan Kerajaan Yang Ofensif Ya Yang Terkenal Dengan Karakter Menyerang Terkenal Dengan Karakter Berekspansi Ke daerah-daerah Lain Untuk Menguasai Nusantara Ini Maka Itu Berpengaruh Juga Kepada Karakter Kerisnya Yang Gagah Merbawani Kuat Tangguh Dan bersifat Tidak Bertile-tile Itu lain halnya Dengan Keris-keris Dengan Antara Singosari Dan Majopait Kalau Keris-keris Majopait Itu memang Terkenal Dengan Keris seni Ya Yang Sudah Bagaimana Kondisi Politik Pada Keris Pada Masa Majopait Pada saat itu Merupakan Kondisi Yang Diplomatis Sudah Kondisi Yang Sangat Diplomatis Mengedepankan Sisi Diplomatis Daripada Sisi Menyerang Maka Karakter tersebut Dirtanam Juga Dengan Keris-keris Teman-teman Sekalian Coba Anda Perhatikan Karakter Singosari Teman-teman Gagah Merbawani Kuat Ofensif Dan Menyerang Serta Mempunyai Suatu Kekuatan Magis Karena memang Terkenal Daripada Empu-empu Singosari Terkenal Sangat Linui Empunya Yaitu Mempunyai Kekuatan Supranatural Tertentu Oke Sahabat-sahabat Sekalian Mungkin Seperti ini Cukup Sekian Penjelasan Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Sebagai Referensi Ilmu Pertasaan Di Nusfantoro Ini Kuat Berkarakter Dan Mempunyai Kekuatan Yang Magis Selain itu Bisa Untuk Sebagai Tindih Yaitu Menetralisir Aura-aura Negatif Pada keris Selainnya Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Budaya